Ke Pak Ilman Kairan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Para mitra, saudara, Direktur Utama Pembangunan Perumahan, Jasa Warga, dan Waskita Karya. Ini kan tiga-tiganya pendalaman terhadap PNM. Gitu-gitu, Ayah. Pertama, saya kira Waskita yang harus mendapatkan perhatian khusus. Karena pertama, memang karya-karya ini semenjak diberikan keleluasaan untuk melakukan pengembangan ke investasi, ini rusaknya karya-karya. Dulu karya-karya menjadi tulang punggung sebetulnya depiden negara, karena dulu masih berstatus kontraktor. Sebetulnya idealnya dikembalikan menjadi kontraktor itu lebih punya prospek kembali. daripada kemudian dibebani oleh penugasan, dibebani oleh PNM yang harus mendapatkan dana pendamping dari masing-masing korporasi yang pada akhirnya ini menjadi cebakan. Sudah pasti akan rugi. Waskita karya sudah pasti akan rugi. Kalau diberikan PNM-nya 7 triliun, harus berinvestasi 20 triliun, objeknya tidak visibel. Jadi tidak akan untung. Pasti rugi. Artinya bahwa di dalam proses auditnya ya harus disebutkan. Dari awal bahwa perhitungannya dengan situasi dan kondisi keekonomisan, maka waskita karya tidak akan untung. Apalagi dengan penerapan, dengan sistem perhitungan investasi dihitung ke jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan. PSAK 72. Ini yang harus ditinjau. Penugasan-penugasan yang harus dilakukan dana pendamping dengan objek-projek yang tidak visibel semestinya ada diskresi di situ. Biarkan kalau dari pendapatan, kan dari sisi pendapatan bagus. Waskita dari sisi pendapatan bagus. Dari turnover-nya bagus. Tetapi yang membuat beban itu adalah tadi 4,8 triliun beban bunga. Itu yang berat. Nah ini semestinya ada diskresi di sini. Kalau saya menjadi Menteri BUMN, ya ini yang harus diselesaikan. 4,8 triliun ini. Kalau tidak diselesaikan di sini, ya waskita sampai kapanpun akan jadi beban ini. Karena juga penugasan pasti diberikan penugasan wilayah-wilayah yang belum ekonomis. Justru yang ekonomisnya sekarang minta untuk diprivatisasi. Minta untuk dijual, untuk menuhi itu. Sehingga mana mungkin hutang yang 79 triliun itu bisa selesai. Tidak mungkin Pak, sampai kapanpun. Jadi Pak Dirut ini menurut saya mimpinya buruk terus setiap malam. Karena tidak ada solusi menurut saya. Selama bahwa negara tidak memberikan diskresi, selama bahwa pemerintah tidak memberikan diskresi tertentu kepada waskita karya, ini akan terjadi. Saya mau bulak-balik mau baca dari materi awal sampai materi hari ini, tetap waskita karya itu terbebani oleh beban bunga 4,85 triliun. Itu adalah biang keroknya rugi. Kalau dari sisi pendapatan, sisi lain-lain, sudah bagus. Dan menurut saya andai kata yang 4,85 triliun ini tidak menjadi beban bunga tahunan, ini sebetulnya selesai urusan. Bisa nyicil bunga, bisa nyicil pokok, bisa nyicil. Selesai. Dan jangan berlakukan PSK 72. Orang sudah rugi, tidak visibel, diberlakukan PSK 72. Ya, makin berat. Berat. Jadi memang harus ada kebijakan khusus, menurut saya. Jadi, khusus untuk waskita, Pak Arya Obimo, nanti disimpulkan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk bisa memberikan keringanan terhadap beban tanggungan bunga yang 4,85 triliun titik di situ. Terus kemudian berlakukan investasi yang ya, yang win-win solution lah. Jangan yang mebebani malah terhadap pengembalian. Ya, kalau Bapak minjemnya 20 tahun, 20 tahun rata-rata, Pak, pinjeman. Dan sudah dihitung 20 tahun ke depan, dengan ketidakvisibelannya proyek, ya tidak akan bisa jalan. Saya akan suarakan kepada Menteri persoalan ini, kalau waskita memang mau sehat. Kasian, waskita sebentar-bentar masuk ke ICU, sebentar-bentar masuk ke ICU. Padahal tidak pernah diselesaikan apa namanya, biang biang keladinya rugi, yang bukan disebabkan oleh manajerial, menurut saya. Jadi, dalam pandangan saya, Pak Dirut dan seluruh jajaran dan direksi tidak bisa dipersalahkan dalam persoalan ini. Karena, hitung-hitungannya pasti, pasti waskita rugi. Jadi, tidak bisa dipersalahkan. Kalau mau dicari kesalahan, ya silakan saja itu. Ada pre-cast yang big tip dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai. Sudah jatuh tertipa tangga. Justru, semestinya, kalau melihat situasi-situasi seperti ini, ya tolong diselesaikan dengan baik. Jadi, waskita ini harus mendapatkan perhatian khusus, menurut saya. Komisi 6 harus bantu. Dan, saya tidak punya vested interest apapun dengan waskita karya. Tetapi, kalau melihat realitas saat ini, ya harus dibantu. Kalau tidak, ya kita menjolimi. menjolimi waskita karya. Karena apa? Sampai kapanpun tidak akan bisa mengangkat dengan cara apapun. Kalau dengan beban yang seperti ini. Masih untung, masih bisa menekan-nekan terhadap tingkat kerugian yang tadi satu-satu-satu itu. Oleh karena itu, menurut saya, harus ada kebijakan khusus bagi waskita. Ya, banyak cara. Sebetulnya negara itu banyak cara, karena punya kebijakan. Punya kebijakan. Sehingga banyak cara untuk bisa menyelesaikannya. Pak Erick, sebagai Menteri Bu EMN, kalau mau popularitasnya naik, ya selesaikan waskita. Gak perlulah jadi tukang baso, segala macam. Cukup menyelesaikan waskita, popularitasnya bisa naik. Kemudian, jasa marga. Jasa marga, saya kira, saya banyak koreksi sebetulnya. Karena, makin lama jasa marga ini, tarif makin naik, tetapi makin macet jalan tolnya. Nah, apa penyebabnya? penyebabnya karena memang lambatnya pengembangan terhadap akses-akses pintu keluar atau terintegrasi dengan pintu-pintu lainnya. Menurut saya ini agak lambat. Dan, Bapak juga merencanakan akan membangun jalan tol elevated kedua ya Pak ya? Yang jalan layang kedua mau dibangun lagi ya? Yang Jor. Ya. Kalau nanti dibangun lagi, jangan pakai sistem yang sekarang deh. Ya, menurut saya itu kurang bagus gitu ya. Terlalu jauh, tiang ke tiang, sehingga ombaknya terlalu besar. Serasa kita naik kapal di Kepulauan Seribu itu. Jadi, tolonglah pengembangan, sesuatu pengembangan memang dikerja target, ada timeline, tetapi juga tolong menjaga kualitas. Sehingga betul-betul apa yang dikerjakan, ini bisa sesuai dengan jangka waktu dan kualitasnya juga bisa terjamin. Terus kemudian, pintu-pintu keluar ini juga penting Pak. Jadi, kalau jasa marga membangun jalan tol baru, menurut saya pintunya itu jangan asal dikeluarin aja gitu ya. Ini banyak hal kemacetan terjadi karena jasa marga mengeluarkan pintu tolnya asal ke jalan saja gitu. Misalkan Cikarang, Coba BK itu jasa marga masih ruasnya. Kan itu kan dibagi-bagi ya, ada jasa marga, ada total, ada macam-macam ya ruasnya itu. Atau jasa marga semua itu? Cikampek jasa marga semua. Apalagi keluar tol Cikampek timur misalkan. Itu jalan tol keluarnya itu kan rusak berat itu. Nah, kalau rusak berat berarti terhambat jalan keluarnya. Kalau terhambat jalan keluarnya, macetnya ke dalam. Itu. Terus kemudian, elevated pakai yang jalan layang, turun, turunnya juga ada di jalan tol yang sama. Ya, pasti macet di ujungnya gitu. Itu kan hanya memindah-mindahkan kemacetan saja pada akhirnya. Pintu tol kemudian juga digeser-geser. Bahkan kalau menghitung tol saat ini, jauh lebih mahal dibandingkan dengan dulu antar pintu ke pintu. Betul nggak Pak? Lebih efisien atau lebih mahal? Lebih mahal menurut saya. Kalau saya masuk dari Jakarta, keluar Bekasi Timur, kan nggak ada pintunya. Lost dia. Karena pembayaran di muka. Betul ya? Tapi kalau ke Bekasi Barat, bayar lagi di Bekasi Barat. Betul nggak Pak? Iya. Bayar lagi Pak. Kan aneh gitu. Karena tidak lost dari sini. Dia bayarnya hanya satu ruas. Berarti akan lebih efisien kalau saya harus keluar Bekasi Timur misalkan. Karena membayar satu kali. Kan saya sering memperhatikan tarif berapa, tambah berapa gitu. Orang memang nggak merasa. Tapi kalau melihat bagaimana penambahan tarif, menurut saya ya pantas untung lah. Kalau rugi justru saya pertanyakan di sini. Tarifnya naik terus, polomo kendaraan bertambah terus, kenapa rugi? Tapi kalau masih untung, saya nggak mempertanyakan ini. Nah yang ketiga, jasa marga pelayanan menurut saya. Ini yang harus diperhatikan betul ya. Pelayanan ya, tolong yang baiklah dibina. Kalau nggak baik, bina seakan aja. Nanti saya minta telepon Direktur Operasinya, seringkali nanti saya rekam. Saya rekam, kalau saya menemukan sesuatu, saya coba telepon, biasa mereka melayaninya ya ogah-ogahan dan nggak ada reaksinya gitu. Nggak ada aksinya. Padahal kan, ini kan, inisiatif dari pengguna jalan, ini harusnya mendapatkan perhatian khusus. Begitu telepon, ya berterima kasih, berterima kasih atas inisiatif para penelpon itu. Karena memberitahu informasi, menyampaikan informasi apa yang terjadi. bahkan pada akhirnya kita lebih banyak menggunakan radio tertentu untuk memonitor situasi jalan. Apakah bisa tidak? Juga, jasa marga, mungkin di sekitar tol, punya radio khusus gitu, untuk memberikan informasi khusus terkait dengan jalur-jalur yang ada. banyak jebakan-jebakan, misalkan saya harus ke Bandung, cukup dua jam setengah, tiga jam. Ternyata, tiba-tiba, di pertemuan elepatit dengan jalan biasa, di Kerawang Timur itu, di Kerawang, macet di situ. Kemudian, macet lagi di pintu tol, keluar Cekampek, misalkan. Atau masuk tol Bandung. Ini kan, di luar prediksi, tapi tidak pernah ada pemberitahuan. Bahwa, jalan tol sekian-kesekian, macet, jalan tol kesekian itu, lancar, ini bisa enggak? Atau SMS blast misalkan, kan bisa Pak. Kan bisa saja. Saya aja dulu, kampanye, bisa saya pakai SMS blast gitu. Artinya, pasang tower di mana, lewat situ, begitu lewat ke situ, Anda melewati jalan tol ini, hati-hati di jalan, jalan kilometer sekian lancar, kilometer sekian ada, itu kan bagus gitu. Jadi, informatif lah ya, bahwa, perkembangan peningkatan tiket itu, ataupun pembayaran tiket, pembayaran tarif, itu sejalan dengan juga pembayar, sejalan dengan pelayanan kualitas. jadi, menurut saya, itu harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, untuk jasa marga, dikelola lah itu. Untuk rest-rest area itu, kan sangat potensi Pak, menjadi keuntungan di luar, keuntungan yang reguler, dari tarif tol. Nah, kalau Bapak bisa mengelola seluruh, kawasan itu dengan baik, menurut saya itu menjadi pendapatan yang luar biasa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, ke depan, dengan panjangnya jalan tol, di rest area, nanti ada hotel gitu, bisa dibangunkan hotel. Karena, untuk istirahat, dan lain sebagainya, orang tidak harus keluar, keluar jalan tol, bisa ada di dalam hotel. Nah, ini menurut saya, juga harus menjadi, pelayanan-layanan, pelayanan dari jasa marga, sehingga jasa marga, tidak hanya money making gitu ya, mengambil profit, mengambil uang dari para pelanggan, tetapi juga memberikan layanan, kepada para pelanggannya. Ini yang menurut saya, akan menjadi daya tarik gitu. Dan kita bangga, jasa marga persero, bisa memberikan kontribusi, kepada masyarakat pengguna, dengan cala-cala yang lebih baik. Yang terakhir, untuk PP, menurut saya, kalau memang PP sekarang, berada di jalur konstruksi, terutama properti, menurut saya, memang kalau properti, harus investasi. Berbeda dengan mungkin jalan tol, karena properti bisa memilih, wilayah-wilayahnya dan kawasan, yang mana itu akan dijadikan pengembangan. Dan kalau bisa juga PP, karena pembangunan perumahan, saat-saat ini sedang kolab, mungkin kalau saya melihatkan, masih untung Bapak, masih 2 triliun untungnya ya. 2 triliun atau berapa? Berapa Bapak? Tadi 2 triliun saya lihat, oh jasa marga ya? Jasa marga ya. Ya terlalu semangat. Ya pokoknya untung lah, 500 miliaran lah. Jadi menurut saya, mudah-mudahan bukan make-up ini. Karena kadang-kadang, Bu Emen itu pinter-pinter melakukan make-up gitu loh. Di make-up-make-up gitu. Make-up itu supaya cantik lah gitu ya, bersolek gitu. Nah mudah-mudahan, saya kira laporan keuangannya baik lah, cukup baik. Tapi kalau akselerasinya ditingkatkan, seperti halnya bagaimana swasta, saya lihat sekarang ini kan kalau melihat Agung Pondomoro lah misalkan Pak. Bisa nggak Bapak itu menjadi sekelas Agung Pondomoro? Bisa nggak? Jawaban Pak Dirut bisa nggak? Bisa ya? Coba kelasnya harus seperti itu Pak. Pengembangan di daerah-daerah itu minim sekali Bu Emen Pak. Saya kalau melihat ke kaupaten-kaupaten baru, ada pengembangan-pengembangan kawasan, itu rata-rata swasta semua gitu. Lu Bu Emen kok nggak mampu gitu loh, untuk bisa melakukan pengembangan itu. Mungkin kalau Bu Emen yang mengembangkan kan bisa kerjasama dengan, sekarang ini kan yang pemilik lahan itu tinggal dua saja, kehutanan, kehutanan dan PTPN yang sudah dilepaskan menjadi HGU gitu ya. Kalau perhutani kan masuk kawasan kehutanan, hanya tinggal dua itu. Kalau Bapak kerjasama kan dengan dua pihak itu bisa jadi gitu. Kemarin saya lihat, nggak tahu yang bangun hotel di sekitar Majalengkai itu siapa? Yang Kertajati? Jasa Marga? Bukan Pak? Bukan. Bukan ya? Orang lain kok bisa gitu loh? Bangun hotel, hotel besar, dikeluar tol Kertajati misalkan. Bu Emen mana kok nggak bisa gitu loh? Nah menurut saya kebanggaan itu harus dibangun seperti misalkan adikarya yang membangun yang di sekitar sebelum Bekasi itu kan ada sebelah kanan itu. Itu kan bagus gitu. Saya bangga kadang-kadang kalau lihat, oh iya kok bisa ya Bu Emen begini. Nah kalau misalkan ya PP hanya membangun di kawasan-kawasan tertentu, hanya menunggu kerjasama dengan pihak lain, ya menurut saya ngapain juga lah. Jadi Bu Emen gitu. Oleh karena itu saran saya untuk PP saya kira coba melakukan pengembangan di daerah-daerah yang potensial, yang punya prospek bagus di situ dan tentu bisa disinergikan. Ya kalau saya termasuk orang yang setuju, sepakat sinergi Bu Emen itu dilakukan. Misalkan PP dengan PTPN, PP dengan kehutanan atau dengan perhutani kerjasama membangun kawasan-kawasan, saya setuju gitu. Karena apa? Ya kalau yang bangunnya Bu Emen kan uangnya kembali ke negara. Tentu prospek-prospek lain tidak menutuplah untuk swasta juga bisa berkembang. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.